Oke mas bro ini Alhamdulillah tanaman gambasnya udah siap untuk dipanen besok panen perdana dan ini salah satu pembuktian bahwasannya dalam keadaan cuaca dan kondisi situasi yang seperti apapun di saat musim yang tidak menentu itu faktor utama itu bukan dari sana tapi melainkan sumber daya manusia sendiri kita udah bisa mengolah diri kita sendiri dan udah mengerti apa yang betul tanaman itu apa metrisinya apa jadi tanaman nanti hasilnya kayak gini nih ini umur 32 hari dan besok di umur 33 hari udah bisa dipanen mas bro panen perdana dan ini lebih cepat dari tradisi nah ini bayangkan satu pohon itu bisa menyangka rata-rata buah ini mencapai kalau saya hitung ada satu dua tiga tiga satu batang tinggal dikalikan aja dan bentuk buahnya ini rata ya bentuk buahnya rata dan daunnya pun hijau terus yang punya juga emasnya masih petani muda petani milenial kalau kata orang jaman sekarang kalau udah ngeliat tanaman kayak gini enak dilihat pun enak bayangin kalau kita punya lahan yang luas dengan spektrum tanaman yang lebih banyak ini saya pikir jadi sebuah aset yang bernilai lagi dengan sumber daya manusia yang luar biasa nih ini tanaman bergelantungan ini yang punya nih beliau nih itu namanya Mas Denny yang kemarin kita video ya Alhamdulillah ini tanamannya oke punya kalau kata zaman sekarang tuh petani milenial Mas Bro kalau petani milenial kayak gini tanamannya tuh kayak gini jadi meskipun situasi dan kondisi musim itu enggak menentu sebetulnya enggak jadi patokan juga sih yang jadi patokan tuh malah manusia sendiri dirinya sendiri sebetulnya kalau sumber daya manusia udah bisa dipatah jadi pengurusin hal-hal yang kayak gini itu jadi tantangan malah bukan jadi masalah dengan rata-rata buahnya udah nyalingin mata ini nih di depanku Bro gambas semua nih nggak ada yang kosong buahnya daunnya pun hijau-hijau beli yang di depannya berat nih ini apa ya ini kalau saya bilang bukan gambas tapi ini uang Mas Bro uang bergelantungan ini Alhamdulillah nah pagi ini nih yang udah siap dipetik nih ini dan bentuk bunganya pun tuh bisa kalian lihat untuk bunganya yang udah jadi kayak gini deh bisa bentuk bunga kain nanti bakal banget bakal banyak bisa kayak gitu ini keliling keliling jadi kayak apa ya akhirnya tanam kayak gini nih lebih ngingin di hati nih Mas Bro tengoknya bentuk daunnya masih sehat-sehat semua nih di saat kondisi yang kayak gini kita bisa buktiin sebetulnya ya di tadi faktor tamanya itu manusia sendiri bukan semata-mata kita harus nyalakan dari tanahnya lah kemudian dari musimnya semua tuh memang sudah ada aturannya bahwasannya ketika kita bisa mengontrol sumber daya diri kita sendiri dan kemudian kita aplikasikan dengan baik dan benar apa-apa yang dikaitkan tanaman juga sesuai ya soal nanti hasilnya pun akan maksimal nah ini sepanjang jalan ini bisa diperhatikan ya ini buah semua Mas Bro dan bunga-bunganya pun ikut menghiasi di sekeliling buahnya ini dan nanti bakalan lebih banyak lagi karena bentuk bunganya pun udah jadi nah ini nah dan ini ini bakal jadi semua nih yang kayak gini kayak gini kayak gini nah kayak gini nih udah dipastikan ini ini bukan bunga tapi kalau buat saya sendiri ini ada uang ini uang ini udah ini uang ini uang Mas Bro cuma satu hal yang harus kita ambil dari tontonan video kali ini bahwasannya ambil hal yang positifnya jadi ketika kita melakukan hal apapun dimaksimalkan jangan berambisi terlebih dahulu jangan bernafsu duduk karena pernah kita menanam ini adalah sebuah proses dan proses itu di akhir bukan di awal Mas Bro bayi yang terlena ketika pertanyaan tanaman di masa vegetatifnya bagus pasti dia akan prediksi ini nanti di generatifnya itu bakalan bagus dan itu kalau menurut pribadi kan mungkin tentu ya karena menentukan itu nanti di fase akhirnya oke Mas Bro mungkin cukup sekian dulu video dari kita dan benar-benar bermanfaat buat petani di seluruh Indonesia kisah dan untuk sering-sering diskusi masalah apa yang kita gunakan untuk produknya nanti bisa kalian komentar disini untuk jenis serangannya jenis penyakitnya jenis hamanya nanti kita akan share disini jadi biar kita sama-sama bangun oke salam dari A67 sukses buat kalian semua oke bye